Hiapemirsa, dua kasus pidana di Kejaksaan Negeri Jambi dihentikan. Penghentian penuntutan tersebut berdasarkan Keadilan Restoratif Justice dilakukan melalui video conference dihadapan Kejaksaan Tinggi Jambi Senin 17 April 2023 lalu. Kasus dua pidana ini dihentikan setelah dilakukan melalui video conference yang dihadapan Kejaksaan Tinggi Jambi dan Kejari Jambi. Tersangka pertama adalah Deden Agung Prasetya. Merupakan tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istri. Deden emosi disebabkan istri menanyakan uang hasil penjualan motor. Deden dikenalkan dengan Pasal 44 Aet 1 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman pidana 5 tahun. Tersangka kedua adalah Roy Dian Saputra. Pelaku tindak pidana penadahan berupa pemberian handphone melalui online. HP tersebut dijual kembali untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tentang mengetahui asal-usul HP tersebut. Roy Dian Saputra dikenakan Pasal 480 Kedua KUHP dengan ancaman pidana selama 4 tahun. Kedua tersangka tersebut dianggap telah memenuhi persyaratan-persyaratan restoratif justis. Maka tentukan dihentikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Setelah disetujui Jampidum, Kajati Jambi memerintahkan Kajari Jambi agar segera mengeluarkan para tersangka dari tahanan. Iqbal Cik TV melaporkan.